selamat pagi semua, selamat datang di channel Dewi dan Jepang kali ini di segmen bacaan bahasa Jepang mengenal bacaan bahasa Jepang untuk level dasar kali ini ingin saya kenalkan mizumi ni narinasai, jadilah danau apa artinya ini bacaan ini saya ambil dari Dondong Yomeru Nihongo Shoto Stories Aruku Nisenjunana terbitan tahun 2017 Aruku Short Stories dalam bahasa Jepang jadi kalau saya lihat dari pengantarnya ini cerita-cerita yang ada di seluruh dunia yang di rewrite, ditulis ulang dalam bahasa Jepang yang mudah dipahami yang memiliki makna yang dalam kalau sebelumnya kita bahas hari valentine yang begitu mengharukan kali ini cerita harus seperti apa sih begitu ya, kita lihat では読みますね ada anak muda yang sedang bundah gulana ya tentang kehidupannya itu dia pergi ke tempat guru yang pernah mengajarnya dulu ya Kepada anak muda yang sedang gunah gulana tersebut dia, si guru ini menyuruh mereka untuk meminum air yang berisi garam Nah, arti dari garam yang ingin disampaikan oleh guru tersebut kepada si anak muda itu apa sih maknanya oke, kita lihat ya ada yang di situ yang tylko bagaimana ada di tempat yang bahasa dan di tempat yang berada di tempat dan di tempat tersebut untuk apa sih dan di tempat tersebut kemudian di suatu tempat ada seorang anak muda yang merasa begitu dia menjadi seorang yang tidak beruntung dan karena ketidakberuntungan itu dia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan pokoknya sudah tidak mengerti dan dia merasa kebingungan bagaimana caranya untuk bisa memecahkan masalah ini disitulah disitulah dia pergi ke tempat guru yang pernah mengajari dia di sekolahnya dulu lalu kemudian lalu dia bercerita bahwa hidup dia begitu menyedihkannya dia ceritakan kepada si guru tersebut lalu kemudian dia meminta saran kepada guru tersebut apa yang harus dilakukan agar supaya bisa mengubah kesedihannya begitu ya ketidakberuntungannya disini disini toshiro itu kan lupa saya ちょっと Just wait Now let's read here An年老 ta教士 wa sio o sikoshi to te Mizu no hai ta kopu ni irre masita So shite sore wo no mu yon ni waka mono ni iimashita Adji wa do da to kiyoshi wa tazune masita Hidoi desu to waka mono ga Kubi wo furi na ga ra ko tae masita Ya, disini si guru yang sudah tua tersebut ya Mengambil garam, sedikit garam lalu kemudian dimasukkan ke dalam gelas berisi air Lalu kemudian dia menyuruh si anak muda itu untuk meminumnya Ajiwadoda, gimana rasanya? Si guru bertanya Sambil menggeleng-gelengkan lehernya disini ya kubi ya Si anak muda itu menjawab dengan rasanya gak enak banget gitu ya Hidoi itu sebenarnya kejam Tapi disini kalau untuk rasa ya maksudnya mazui, oishiku nai, gak enak gitu ya Masuh ini Lalu kemudian si guru tadi mendengar bahwa rasa dari air yang diminumnya itu tidak enak ya Karena asin mungkin ya terlalu asin dia tertawa si guru tersebut Lalu kemudian mengambil lagi garam ya sekali lagi Kemudian Si guru tersebut bilang kepada si anak muda itu untuk memasukkan atau memasukkan garam itu Untuk memasukkan ke danau Kayaknya bukan memasukkan, melemparkan mungkin ya Atau memberi garam tersebut ke danau Kedua orang itu tanpa berkata apa-apa Pergilah ke chikakuno mizumi madeikimasta Ke danau yang ada dekat rumah Mizumi nitsukuto begitu tiba di danau Si anak muda, wakamonoは sioを mizumi ni nageました Melemparkan garam ke danau tersebut Mizumi no mizu wo nonde minasai Tokyoshi wa iimashita Wakamono wa sio no mizu Sio no mizu wo skoshi numimashita Aji wa dooda? Oishi desu Sio no aji wa suru no kai? Iye Jadi disini si guru berkata Ayo sekarang coba minum air danau tersebut Lalu si anak muda Mencoba minum sedikit air danau nya Si guru bertanya Aji wa dooda? Gimana rasanya? Oishi desu Si murid menjawab Bukan si murid Si anak muda itu menjawab enak Sio no aji wa suru no kai? Gimana rasa? Rasa ininya Garamnya Kerasa enggak? Iye Enggak kerasa garamnya Pak guru Gitu ya Kiyoshi wa wakamono no tonari niswari masta Lalu si guru ini duduk di sampingnya si anak muda tersebut Sosite wakamono no teo totei masta Lalu kemudian menggenggam tangan Atau mengambil tangan si anak muda tersebut Jin sein deno kurusisawa Sio to naji da So he jiuo deno So he ikakamay Kurusi sa no yu wa Itsu mo onajide Kauara nai Sikashi kuru si sa no kanihata wa Ire mono ni yote kawaru Jadi ini ya petuah dari si guru tersebut Bahwa jinsei de no kurusisa Bahwa yang namanya kepedihan, penderitaan di saat hidup itu sama dengan garam Sama halnya dengan garam Yang namanya kuantitas dari penderitaan itu sama aja Nggak berubah Sikasi, kurusisa no kanji katawa Tetapi bagaimana cara kita merasakan penderitaannya itu Iremono niyote kawaru Akan berubah tergantung dengan wadahnya Kimiga jinsei no kurusisao kanji tatokini deki rukotowa Monogoto hirokumi rukotoda Bahwa yang bisa dirasakan Yang anda rasakan Terkait dengan penderitaan kamu itu Yang kamu rasakan terkait dengan penderitaan kamu itu Itu mungkin perlu dilihat secara lebih luas Begitu ya Perkara tersebut itu perlu kita lihat lebih luas Jangan kecil aja gitu ya Kopu dewanaku Bukan wadah seperti gelas Tetapi jadilah seperti danau Jadi bukan jadilah seperti danau Mungkin jadi settinglah ya Bahwa bukan penderitaan itu bukan seperti gelas Tapi seperti danau Jadi kalau penderitaan itu anda lihat penderitaan itu saja Tanpa melihat anda dari lahir Disayangi oleh orang tua Lalu kemudian ada teman-teman yang menyayangi anda Lalu kemudian anda dewasa Itu banyak orang yang menyayangi anda Ada banyak keberuntungan Kalau misalnya anda merasa menderita Dan penderitaan itu anda hanya rasakan di saat itu saja Yang tentunya Yang tadi ya Pengandainya menjadi seperti gelas saja Dan penderitaan itu akan menjadi terasa begitu pedih Tapi kalau misalnya penderitaan itu kita bandingkan dari kita lahir Ya ternyata penderitaan itu cuma sehari dari ratusan ribuan hari yang telah kita lewati Suka dan duka begitu ya Pemikiran positif sekali ya dari si guru ini Oke begitu jadi bagi anda yang punya masalah Jangan melihat masalah itu saja ya Dunia ini tidak sesempit itu ya Oke jadi perlu kita lihat dunia ini menjadi lebih luas Agar supaya penderitaan kita menjadi kita rasakan Ini mah hanya sesuil penderitaan Begitu ya Oke Baik Seperti biasa Di akhir saya ingin kenalkan channel youtube saya ya Berisi tata bahasa-bahasa Jepang Membaca bahasa Jepang Kemudian percakapan bahasa Jepang juga ada Di sini ada model-model percakapan Saya kenalkan Juga ada percakapan dengan orang Indonesia dalam bahasa Jepang Dan percakapan dengan orang Jepang Tentunya dalam bahasa Jepang ya Meskipun memang belum ada terjemahannya ya Tuh desho Eh biasa agak-agak sibuk Sesibuk ya Oke Kemudian menulis ya Baru saya kenalkan bagaimana menulis Naskah pidato yang baik ya di sini Lalu kemudian ada Saya juga punya segmen bahas soal JLPT dari N5 sampai N1 ya Meskipun N2, N1 belum lengkap sekali ya Baru mojigoi kalau tidak salah ya Mudah-mudahan bisa saya lengkapi ya Kemudian yang saya usahakan kontinu Meskipun banyak tersendat juga ya Belajar bahasa Jepang lewat berita Dimana saya sampaikan berita Jepang terkini Dalam satu hari sekitar 3 atau 4 berita dari Jepang Untuk bisa kita simak sama-sama Agar supaya kita tetap up to date ya Dengan informasi Jepang terkini Dan terkait dengan berita ini Bagi Anda yang aduh Untuk video kuotanya kurang kuat gitu ya Anda bisa simak podcast saya ya Dimana-mana Kalau tidak salah di 13 platform Jadi silahkan Anda cari Belajar bahasa Jepang lewat berita Disitu ada audio saya ya Dewi dan Jepang mungkin juga bisa dicari Atau Dewi Gengkiade Gengkiade gitu ya Ini logat kansain ya Bahwa saya ada dalam keadaan sehat Oke Jadi silahkan dicari di podcast Ada di Anchor juga ada Spotify juga ada Kemudian Apple Podcast juga ada ya Oke Google Podcast juga ada Jadi silahkan cari Dimana akses yang bisa mudah Anda dapatkan Ya agar supaya meringankan kuota Anda Oke baik demikianlah Pembahasan kali ini ya Saya ingin kita berlanjut lagi ya Di video berikutnya ya Tetap simak terus video saya berikutnya Dewa eikon kayo kokomade nishite Matutsuki no video de aimasho Sayonara